Halo semuanya, welcome to the grid bareng gue Rangga Redmi Note series tuh sekarang udah sampai di edisi ke-11 Nah, untuk yang kali ini ada 3 varian Yaitu Redmi Note 11, kemudian Redmi Note 11 Pro Dan Redmi Note 11 Pro 5G Nah, kali ini kita mau ngebahas yang tengah nih Yaitu adalah Redmi Note 11 Pro Kira-kira gimana kesan-kesan gue selama nyobain Redmi Note 11 Pro ini Yuk, ditonton Tapi jangan lupa sebelum kita lanjut Subscribe dulu ke channel The Grid Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu Oke, sekarang lanjut bahas Redmi Note 11 Pro 4G Oke, ngomongin Redmi Note series dulu nih sebelumnya Redmi Note series sendiri ini sebenernya sejarahnya udah lumayan panjang ya Mulai dari Redmi Note 1 sampai ke Redmi Note 11 ini udah berapa tahun? Udah lumayan panjang lah Nah, for your info juga sebenernya di channel ini video pertama adalah ngebahas unboxing Redmi Note 6 Pro Kalau nggak salah waktu itu Nah, gue sendiri juga udah nyobain Redmi Note series itu mulai dari Redmi Note 3 Dari Redmi Note 3 gue nyobain Redmi Note 4, Redmi Note 5 nyobain, Redmi Note 6 Pro nyobain, Redmi Note 7 Terus 8 skip, Redmi Note 9 Pro nyobain, dan terakhir Redmi Note 10 Pro Nah, kali ini kita mau nyobain yang Redmi Note 11 Pro Sebenernya udah jadi semacam kewajiban sih buat channel ini untuk ngebahas Redmi Note series Oke, yaudah langsung kita lanjut aja Oke, yang pertama gue seperti biasa mau ngomongin desainnya dulu nih Untuk desainnya sendiri menurut gue ini adalah perubahan yang paling besar yang terjadi di Redmi Note series bisa dibilang Setelah sebelum-sebelumnya sampai ke Redmi Note 10 Pro itu desainnya selama ini selalu curvy atau selalu membulat Sekarang di Redmi Note 11 Pro ini desainnya mulai terlihat mengkotak kayak gini nih kurang lebih Secara desain jadi menurut gue perkembangannya cukup besar nih Karena perubahannya dari yang sebelumnya curvy atau membulat sekarang jadi lebih mengkotak seperti tren smartphone belakangan ini Buat gue sudut-sudut yang lebih ngotak gini lebih enak dilihat dan lebih nyaman buat digenggam Beratnya sendiri ada di 202 gram cukup berat sebenarnya menurut gue Tapi malah ngasih efek yang kuat nih serasa lebih mantep aja buat dipegang Kemudian untuk bagian belakangnya kita menggunakan material kaca dengan finishing matte dengan frame polikarbonat Nah di frame ini terasa banget nih materialnya ketika dipegang itu berasa plastik banget Di sisi kiri atas terdapat frame kamera yang mengkotak dengan kamera utama 108MP Yang lebih menonjol dibandingkan kamera-kamera lainnya Desain kameranya terlihat simpel dan nggak macem-macem Nggak ada tulisan ultra premium kayak yang ada di Redmi Note 10 Pro sebelumnya Yang gue sebenarnya nggak terlalu ngerti juga itu maksudnya apaan Nah sekarang cuma ada tulisan kecil 108MP AI kamera Yang menurut gue lebih jelas konteksnya Unit yang gue pegang ini nama warnanya Polar White Jadi bukan putih polos atau putih matte gitu Tapi putih cuma semacam ada gradasi-gradasi agak biru pink sedikit gitu Jadi warnanya kurang lebih kayak gitu yang Polar White Nah selain warna yang Polar White ini ada pilihan warna lain yaitu warna Graphic Grey dan warna Star Blue Kemudian kita beralih ke bagian depannya Di bagian depannya terdapat layar dengan ukuran 6,67 inch Kemudian panelnya AMOLED dan memakai refresh rate 120Hz Gue selalu suka nih dengan smartphone dengan ukuran layar itu di atas 6,5 inch Dan menurut gue 6,67 inch itu pas banget buat ukuran layar smartphone zaman sekarang Nggak kegedean banget tapi nggak kekecilan-kekecilan banget juga Jadi ideal lah menurut gue Buat konsumsi konten atau main game pun terasa lebih nyaman Kualitas layar Redmi Note 11 ini pun cukup oke Warna-warna terlihat vivid dan cukup keluar Walaupun pasti banyak yang lebih baik Jelas aja karena mesti diinget juga sebenarnya bahwa Redmi Note 11 Pro ini ada di range harga 3 jutaan Jadi dengan harga segitu layarnya bisa gue bilang udah cukup mantep Hal-hal menarik dari Redmi Note 11 Pro ini sebagai sebuah smartphone mid-range menurut gue juga cukup banyak Nah disini gue pengen ngomongin karakteristik sebuah kelas smartphone Bisa dibilang kurang lebih kayak gitu ya Kita semua udah tau lah kira-kira ciri-ciri atau karakteristik dari smartphone low-end Apa? Coba kira-kira Biasanya smartphone low-end itu bodinya tebal Baterainya gede Layarnya biasanya HD Plus aja nggak sampai Full HD Kemudian udah pasti nggak ada NFC kameranya biasanya Ya biasa aja lah cukup ada aja Terus ada headphone jack biasanya Terus paket penjualannya biasanya masih ada kepala charger Nah kurang lebih kayak gitu Smartphone low-end Sementara kalau smartphone flagship Bisa dibilang kebalikannya nih Smartphone flagship itu biasanya bodinya tipis Body-body handphonenya tuh tipis Kemudian ukuran baterainya rata-rata nggak ada yang Bukan nggak ada, nyaris Nggak ada yang di atas 5000 mAh Biasanya 4200, 4500 mAh kurang lebih kayak gitu Terus kemudian NFC dan segala macemnya itu udah pasti ada Biasanya udah nggak ada headphone jack Biasanya itu udah dihilangin Kemudian udah ada dual speaker dan lain-lain Kameranya pasti bagus dan sekarang tren-tren terakhir ini Udah ngilangin kepala charger dari paket penjualan Kurang lebih itu adalah karakteristik dari smartphone flagship Nah terus gimana dengan karakteristik dari smartphone mid-range Dan dalam case ini adalah Redmi Note 11 Pro Nah Redmi Note 11 Pro ini sebagai sebuah smartphone mid-range Secara karakteristik tuh bisa dibilang kombinasi antara keduanya Ngambil yang bagus-bagusnya kemudian ditemuin di tengah Kurang lebih kayak gitu menurut gue Secara ukuran Pertama secara ukuran Nggak tipis-tipis banget kayak flagship Tapi nggak setebel smartphone low-end juga Lalu layar Untuk layarnya sendiri dia udah pake Full HD Plus Dengan layar AMOLED Kemudian refresh rate 120Hz Itu menurut gue udah Nggak mungkin kayaknya ditemuin di smartphone low-end Lalu punya dual speaker di atas dan di bawah Ini juga ciri-ciri smartphone mid-range flagship ke atas Tapi masih punya jack audio 3,5mm Dan kalau infrared blaster emang bawaan Xiaomi ya Kemudian ukuran baterainya itu 5000 mAh Jarang ditemuin di flagship Dan udah ada NFC Dan satu lagi Dia masih include kepala charger di paket penjualan Yang dimana smartphone-smartphone flagship itu udah mulai ditinggalkan Jadinya menurut gue Redmi Note 11 Pro ini Aspirasinya itu menuju ke flagship Tapi tanpa melupakan fitur-fitur yang ada di low-end juga Kayak headphone jack 3,5mm Kemudian baterai besar dan lain-lain Jadi ketemu di tengah dan pas gitu kurang lebih Nah buat yang dari low-end mau mencoba naik kelas Menurut gue smartphone-smartphone kayak gini tuh Cocok banget buat dijadikan bridging Buat nggak langsung ke flagship mungkin karena harganya terlalu mahal Tapi bisa lah nyoba-nyoba fitur-fitur ala flagship Ada di smartphone mid-range Tapi dengan harga nggak semahal smartphone mid-range Oke mau bahas dikit tentang performanya Redmi Note 11 Pro ini menggunakan chipset Mediatek Helio G96 Mediatek Helio G96 ini sebenarnya chipset yang menurut gue cukup populer ya Belakangan ini masih cukup sering dipakai Kemudian secara performa juga nggak bisa dibilang jelek lah Untuk mid-range itu udah cukup gitu Kemudian banyak-banyak dipakai di smartphone lain juga Mediatek Helio G96 Tapi problemnya Redmi Note 10 Pro itu menggunakan chipset Snapdragon 732G Dan banyak yang ngebandingin sama si Helio G96 ini Dan banyak yang bilang juga bahwa Snapdragon 732G itu Performanya lebih oke dibandingkan Mediatek Helio G96 Tapi menurut gue pada daily usage-nya Nggak terlalu berasa sebenarnya Kecuali lo emang main game berat kali ya Kalau gue sih pake ini buat harian Buat chatting Buat ini ya nggak terlalu berasa Oke-oke aja menurut gue si Helio G96 ini Nah problemnya adalah Orang jadi banyak kebanding-bandingin ya Antara Snapdragon 732G sama Helio G96 Banyak yang bilang Kok jadi downgrade ya chipsetnya Padahal menurut gue sebenarnya Beli smartphone itu nggak melulu tentang chipsetnya Aja gitu Banyak faktor lain lah selain chipset yang Bisa dipertimbangkan saat membeli sebuah smartphone Dan gue ngeliatnya sebagai strategi dari Xiaomi aja sih sebenarnya Karena Redmi Note 11 Pro ini punya satu varian lagi Yaitu varian 5G dengan spek yang sedikit berbeda dengan versi 4G Perbedaannya ada di chipset yang menggunakan Snapdragon 695 untuk versi 5G Kemudian ada beda sedikit di kamera Pilihan warna dan tentunya ada di 5G support Cuman itu aja bedanya Nah jadi kalau emang yang mau cari spek yang sedikit lebih tinggi Snapdragon 695 ini katanya benchmarknya sedikit lebih tinggi dari Helio G96 Dan lebih tinggi dari Snapdragon 732G Bisa langsung pilih ke varian yang 5G aja Tapi yang nggak terlalu butuh 5G untuk sekarang menurut gue ambil yang versi 4G juga nggak ada masalah Beda harganya juga lumayan Beda sekitar 700 ribuan Jadi yang ini tuh sekitar 3,5 jutaan yang varian 6128 Sementara yang 5G itu 8128 itu di 4,2 kalau nggak salah Jadi sekitar 700 ribuan lah bedanya Dan menurut gue ini jadi ya apapun yang dibeli Redmi wins gitu karena ada banyak pilihan Redmi 11, Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro 4G, Redmi Note 11 Pro 5G Tinggal dipilih aja sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keuangan Oh iya mau nambahin dikit untuk Redmi Note 11 Pro ini masih mendapat charger di dalam paket penjualan Dan chargerannya itu dapet yang fast charger 67W Jadi mantep banget nih dapetnya yang fast charging gitu Dan seperti yang udah gue bilang sebenarnya di video-video sebelumnya Menurut gue menghilangkan kepala charger di sebuah paket penjualan smartphone itu Oke buat smartphone flagship Tapi kalau buat mid range menurut gue Janganlah dihilangin dulu karena kondisinya berbeda kan Orang yang beli smartphone flagship dan orang yang beli smartphone mid range Bisa dibilang udah karakteristik pembelinya juga udah beda Kalau yang flagship mungkin nggak masalah Nggak ada charger tinggal beli lagi Sementara kalau yang mid range Pembeli mid range itu mungkin masih mikir value for money Jadi kalau misalkan beli smartphone mid range tapi nggak ada kepala charger-nya Mungkin dia bisa ngelirik ini sebelah Brand sebelah yang masih menyediakan kepala charger Dan untungnya Redmi Note 11 ini masih menyediakan kepala charger Fast charger di dalam paket penjualan Oke untuk kameranya sendiri dari Redmi Note 11 Pro ini Menggunakan setup quad camera 4 kamera dengan lensa utama 108MP Menggunakan pixel binning Kemudian ada lensa ultrawide 8MP Lalu ada macro lens yang 2MP Dan terakhir ada lensa depth sensor atau depth camera 2MP juga Untuk hasil-hasil fotonya Langsung liat aja hasil foto dan video dari Redmi Note 11 Pro Yuk silahkan liat Terima kasih telah menonton! 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 kamera dari Redmi Note 11 Pro dengan mode 1080p 30fps. Nah sayangnya mode perekaman video dari Redmi Note 11 Pro ini bentuknya di 1080p 30fps. Jadi nggak ada opsi buat perekaman video 4K. Oke sayang banget ya. Harusnya at least bisa 4K lah. Soalnya yang Redmi Note 10 Pro kalau nggak salah bisa ya. Tapi di sini nggak. Nggak tahu bisa bakal ada update via software nggak ya kalau kayak gini. Oke cukup dulu ya. Sekarang perekaman kamera depannya. Sama juga mentok di 1080p 30fps. terus warnanya kayak apa ya pucet banget perekaman videonya. pilihannya cuma juga 720p 30fps sama 1080p 30fps. Oke. Sekian ya. Thank you. Overall gimana kesan-kesan gue terhadap Redmi Note 11 Pro ini? Menurut gue Redmi Note 11 Pro ini ada dua faktor utama yang bikin gue tertarik. Yang pertama adalah desainnya. Secara desain improvementnya itu terasa banget dibandingkan seri-seri Redmi Note seri sebelumnya yang lebih curvy. Sekarang udah mulai lebih mengkotak dan gue lebih suka dengan desain kayak gini. Kemudian secara grip juga enak dipegangnya nyaman. Lalu beratnya juga menurut gue cukup pas nih. Nggak terlalu berat tapi nggak enteng-enteng banget juga. Jadi lebih pas lah bisa dibilang. Kemudian gue suka di faktor layarnya. Faktor layarnya ini dia udah pakai layar 6,67 inch Full HD Plus. Kemudian Refresher 120Hz. Mungkin udah standar di smartphone-smartphone mid-range sekarang tapi menurut gue layarnya si Redmi Note 11 ini enak aja dilihatnya. Kemudian tapi ada juga kekurangannya. Kekurangannya yang utama menurut gue adalah dari segi performanya. Secara performa nggak bisa dibilang gilek sebenarnya tapi mungkin banyak orang-orang yang kecewa dalam tanda kutip karena secara benchmark itu lebih rendah dibandingkan seri tahun sebelumnya yaitu Redmi Note 10 Pro. Tapi pada prakteknya sebenarnya menurut gue nggak terlalu terasa di penggunaan sehari-hari. Jadi menurut gue masih aman-aman aja. Nah, tapi yang lebih mengecewakan sebenarnya buat gue adalah perekaman videonya yang mentok di 1080p. Nggak ada pilihan buat 4K. Ya mungkin emang masih jarang orang yang merekam di 4K tapi untuk punya option itu kenapa nggak? Dan seri sebelumnya Redmi Note 10 Pro juga udah punya option perekaman 4K. Sementara kenapa di Redmi Note 11 Pro malah dihilangkan. Sayang aja gitu. Tapi buat gue sendiri, Redmi Note 11 Pro ini secara produk udah lebih mature dibandingkan seri-seri sebelumnya. Kenapa tuh? Karena menurut gue sebagai sebuah smartphone mid-range, dia udah nggak pake gimmick-gimmick yang semacam flagship killer atau kamera ultra premium yang seperti di seri-seri sebelumnya. Di sini yaudah, mid-range, ya gue produk mid-range yang bagus aja kurang lebih kayak gitu. Ada aspirasinya ke spek atau fitur-fitur flagship tapi cuma sebatas-sebatas itu aja. Nggak berusaha menjadi flagship. Ya, bukan sadar diri ya, cuman ya memang seharusnya begitu loh smartphone mid-range. Berusaha jadi smartphone mid-range yang baik, bukan menjadi smartphone flagship. Menurut gue kayak gitu. Ini adalah sebuah smartphone mid-range yang cukup solid. Dan dengan harga sekitar 3,5 jutaan untuk versi yang 6128GB, menurut gue Redmi Note 11 Pro ini bisa jadi salah satu pilihan yang menarik diantara smartphone-smartphone mid-range keluaran 2022. Kira-kira kalian tertarik kan ya dengan Redmi Note 11 Pro? Kalau tertarik, tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video dari The Grid. Jangan lupa subscribe ke channel The Grid, like videonya kalau emang suka. Kemudian follow Instagram kita juga di thegridco.id. The Grid channel, bye! Sub indo by broth3rmax